Intro Tiga peternakan babi di Hanoi, Vietnam terjangkit penyakit asfivirus. Pengunjung yang didapati membawa daging babi dari Vietnam akan didenda 200 ribu dolar Taiwan. Oleh sebab itu, produk daging yang meliputi abon, sosis, bakon, atau ham dilarang semuanya. Berikut merupakan peraturan pembawaan produk makanan. Pertama-tama mie instan vegetarian diperbolehkan. Namun mie instan termasuk saset bumbu yang mengandung daging babi dan sapi dilarang. Demikian juga dengan buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Namun produk buah kering yang tidak berbiji, makanan kalengan olahan dan produk acar diizinkan. Makanan laut olahan dan produk kemasan seperti juhi cumi, tuna kalengan, kerupuk udang, ikan teri diizinkan. Namun ikan dan udang hidup atau segar dilarang. Makanan kalengan diizinkan karena telah melalui proses sterilisasi suhu tinggi. Namun makanan kalengan yang berasal dari negara yang terjangkit wabah tetap dilarang. Obat-obatan juga diperbolehkan dengan jumlah maksimal 12 botol atau kotak untuk setiap jenis obat. Dengan jumlah total tidak melebihi 36 botol. Rapat UN Eksekutif tanggal 21 memutuskan terminologi bagi pernikahan sesama jenis untuk menghindari kontroversi pro dan kontra dengan mengutip istilah dari Mahkamah Agung UU Implementasi Interpretasi No. 748 UN Judisial. Pasangan sesama jenis diizinkan untuk menggunakan pasal hukum pernikahan serta UU hak dan kewajiban pasangan suami istri. Saat ini pemerintah Thailand telah menyetujui RUU pernikahan sesama jenis untuk ditinjau pada rapat kongres. Sehingga membuat Taiwan dan Thailand sebagai dua negara pertama di Asia yang menjadi pelopor pernikahan sesama jenis. 27 buah pasal dalam UU pernikahan sesama jenis UN Eksekutif menyebutkan bahwa definisi pernikahan adalah dua insan sesama jenis yang membina kehidupan bersama, menjalin hubungan intim dan permanen untuk meraih kebebasan dan keadilan pernikahan, memiliki hak dan kewajiban sipil termasuk izin pernikahan sesama jenis bagi yang berusia di atas 18 tahun, tidak menggunakan istilah suami istri pada kedua belah pihak, dan memiliki perlindungan hukum hak warisan layaknya suami istri, serta pengenaan pasal hukum perjinahan dan bigami. Pihak pertama boleh mengadopsi anak dari pihak kedua, namun tidak boleh mengadopsi anak yang tidak memiliki hubungan darah. Penyakit dimensia yang ditandai dengan gejala penurunan daya ingat dan temperamen rendah kerap timbul pada kalangan Manula. Penelitian yang dilakukan oleh Akademia Sinika mengungkapkan bahwa gejala ini dapat diringankan dengan mengonsumsi daging ikan dan teh sebanyak 4 kali per minggu. Berdasarkan survei fluktuasi kesehatan dan nutrisi Taiwan yang dilakukan terhadap kebiasaan diet sekelompok Manula selama 11 tahun, mereka yang mengonsumsi daging ikan dan teh mengalami penurunan pada gejala dimensia. Ilmuwan menunjukkan daging ikan perairan dalam mengandung unsur omega-3 yang dapat menghambat peradangan, sedangkan katekin pada teh mengandung efek atioksidan. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengingatkan untuk tidak mengonsumsi produk makanan tertentu dalam jumlah besar dan memadukan telur, kacang-kacangan, serta daging ikan. Kesehatan dapat terjaga dengan mengonsumsi beraneka raga makanan. Terima kasih telah menonton!